Langsung, buka adik Langsung Langsung Bagus Bagus Ini terkait dengan Rode teknis Oke Kan udah tentu pengantar saya kan? Enggak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat suri Dan salam sejahtera Untuk kita semua Rekan-rekan pimpinan KPU Provinsi NTB yang saya hormati Pak Sekretaris KPU Provinsi NTB yang saya hormati Dan rekan-rekan media Yang saya hormati Bahwa pada hari ini Tanggal 27 Agustus Agustus Adalah hari Pertama Dilaksanakannya Masa Pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur 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 Dan Sampai pada Pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah Tidak Ada Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Datang ke KPU Untuk Atau guna Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada 2024 Demikian juga Belum Ada Pimpinan Partai Politik Ataupun Gabungan Partai Politik Yang Mendaftarkan Calonnya Pada Hari Ini Tanggal 27 Agustus 2024 Nah Sebagaimana Ketentuan Di Dalam Juknis Atau Pedoman Tenis Kami Harus Menyampaikan Kepada Masyarakat Kepada Publik Bahwa Pada Hari Ini Sekali Lagi Tidak Ada Pimpinan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Datang Ke KPU Untuk Mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nah Tadi Pada Pukul 16 Kita Nyatakan Pada Hari Ini Pendaftaran Ditutup Pada Hari Ini Kita Akan Mulai Lagi Buka Pendaftaran Besok Pagi Jam 8 Sampai Pada Pukul 16 Waktu Indonesia Bagian Tengah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi pada hari ini kita tanggal 27 ya Pendaptaran Kosong Kita sudah Tutup Lembar Pada Tanggal 27 Agustus 2024 Sekali lagi Terima kasih teman-teman semua Teman-teman media Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk tanggal 28 Itu kita akan menerima Pendaftaran bakal pasangan calon Dari Partai Politik Atau gabungan partai politik Mulai dari pukul 8 Pagi Sampai Pukul 16 Waktu Indonesia Bagian tengah Kalau tanggal 29 Insyaallah Kita akan Membuka Atau menerima Pendaftaran Dari pukul 8 Sampai Pukul 23 359 Untuk Waktu Indonesia Bagian tengah Untuk Sampai Hari ini Ada Tiga Bakal pasangan Tiga Gabungan partai politik Yang Meminta Untuk Dibukakan Akun Silon Pada masa Pendaftaran Jadi ada Tiga Tiga bakal Pasangan calon Atau tiga Koalisi partai politik Yang Meminta Akun Silon Masih Ada Pertanyaan Kalau gak ada Kita Cukupkan ya Baik Terima kasih Teman-teman semua Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Negai Lepasih